bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau kalian mau pengen cari akun subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasa indo.game ya guys ya tapi disitu bukan cuman berjual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun 7 deadly sins ada bleeds ada slime isekai ada Pokemon ada Yu-Gi-Oh seven night fire Philip Dragon Ball legend wop gila bro jadi semuanya ada disini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasa indo.game itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka Instagram subasa indo.game ya guys yo halo guys yo welcome back to my channel oke apa kabar kalian semua semoga sehat sehat lalu ya guys ya oke guys jadi sebetulnya kali ini kita bakal nge-review lagi dan kita bakal nge-review PP Jilik ya guys ya jadi disini udah pake PP Jilik mungkin beberapa banyak yang pengen tau sih ya kayak apa sih ini PP Jilik eh PP Jilik eh PP Jilik dah tuh hancur dari tadi gue ngomong PP Jilik ya ini PP yang di banner yang kata orang di banner Syampah jadi kita review dulu ya mungkin ada yang pengen pake gitu ya disini PP shotnya oke shotnya gak terlalu jelek ya tackle interceptnya oke speed ini oke dia tenasius ya oh setiap kali shot bakal berkurang coba dia peranning pop up shot ya ini sebenernya sih ada high ball low ball ya dia skill setnya ya cuman ini enggak punya nih si oh ya ini gue lagi pake punyanya Mas Anggi ya dari Idenraya ya oh skillnya cuma 10% ya auto intercept 80% bonnya oke dia recover semi-closed sama auto intercept ya kalau dari spas eh apa ha lumayan sih tapi bonnya kenapa cuma 5% ya kita coba review aja lah ya bonnya tadi apa butuh dua non japanis ya skill type non japanis ada agak ribet sih ribet banget sih tapi yaudahlah kita langsung review aja disini ditemenin sama Den Suraki Dendis Surya ya udah lagi pake IDnya Bangdut jadi kita langsung review aja ya kita lihat seberapa kuat PP apakah dia lebih bagus dari temen-temennya yang dono atau enggak langsung aja kita coba mulai ya semoga sih nggak jelek ya PP ini IDnya masih bagus banget ya si Bro Angge ini bukan ID akun utamanya dia loh eh bukan ID utamanya dia loh cuman IDnya udah kayak ID utamanya ya lagunya kureng banget nih wait wait ganti dulu oke guys kita sudah mulai dan kita sudah ganti ya lapangannya jadi lebih better ya seenggaknya nih oke nice 830 oh ini bukan statnya nih ya oke kita oper ke Matsuyama nggak sih habis itu ngoper ke PP ini kita udah ganti lapangannya dan lagunya ya karena tadi lagunya basic banget ternyata Mas Anggin nice berat nih ya sebenernya sih bisa sih ngelewatin si ininya harusnya ini bisa ngelewatin Aka ya harusnya ya guys ya cuman kita lihat dulu momentum dia jadi nambah 10% ya dari 480 momentum berarti harusnya jadi 510 ya kalo ngasih ah buset dah yang bener aja lo statnya segini doang anjing ah lu yang bener aja klub ah yang bener aja lo wah ini mah 100% ditangkep nggak sih ini 528 animasinya basic banget lagi anjing tapi dia ada stamina cost down ya aduh anjing kayak biasa banget ya 100% nggak sih what is this club why you make PP look like an idiot guys oh my god kenapa kayak aneh banget ya auto hitter set dong easy peasy oke kita lihat nambah 10% berarti nambahnya harusnya sih 69.000 sih gue penasaran 69.000 ya ya oh gue jelek banget sih guys ini berarti kalau nambah 10% lagi startnya cuman coba jelek banget sih begini ini drill tolol sih iya nggak sih udah gitu nggak ada block cancel pula lagi ya elah beban banget ya anjir anjir mending lu kasih gk killer deh klub sumpah ini apa contohnya si spirit nambahnya 10% 10% yang kalau nambahnya 20-20 baru deh anjir aduh urabe lagi oke kita bisa ini ya abis itu nge-oper ke Matsuyama abis itu nge-oper ke PP oke ini skill kecepatan mencet gue di uji guys liat ya guys liat ya guys yuk salah lagi ya nih 72.000 ya aduh 72.000 guys guys yaudahlah gue tadi mau pengen dapetin hotline cuman salah ngoper gue malah misah sih beneran ini 72.000 ya oh jelek banget guys nggak ada block cancel pula lagi 72.000 anjir ini super trash PP co gila apa yang bisa dilakuin sama klub ini PP nya bener bener cupu banget anjir nooo this is fucking this is fucking unbelievable guys PP fucking trash i'll give this 3 i think is this 3 this is how you score against Genzo bye bye this is how you score against Genzo di luar kotak ini ya outside of the box i think this will be goal guys because this is Tsubasa not PP PP is of course 3 of the 10 i don't know if PP nya sampah banget anjir super trash nani kalo bisa PP nya bisa AM kayaknya bisa sih jebolin ya cuman kayaknya PP bisa aja FW doang deh atau gue salah liat ya semoga gue salah liat nih kayaknya cuma bisa FW doang sih guys oke kita liat dulu ya wah ini sampah banget sih anjir cuman bisa oh bisa AM bisa AM oke 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 kita coba ini harusnya sih Tenasius Spirit nya sih tetep nyala ya karena kan di babak kedua ya efektif over halftime jadi di babak kedua harusnya masih bisa golin ya harusnya sih babak kedua bisa golin ini aduh tapi gak ada Wattu ya Wattu nya bareng Leo ya timnya gak bisa sih begini sih guys ini tim yang sangat super maksa sih gue tuh mau pengen nyobain keampuhan dari gimana dong? gila keampuhan dari minus auto intercept si Clyford ya coba oh gak usah deh oh iya goblok mata gue kurang cepet ya sekarang ya ya Allah biasanya tuh gue gercep banget tuh kayak gitu tuh bisa-bisanya gue telat mikir anjir temir wih keren juga tapi dapet ya oke gue mau pengen liat kalo dia dapet dapet operan dari ini ya aduh ini Kals ngapain lagi ya asyuh asyuh kalo Pepe ngoper ke eh kalo Taki sih ngoper ke Pepe kayaknya kureng nih tetep aja gak dapet ya ya Allah ya Allah ini the real sampah banget sih guys sumpah hancur sehancur hancurnya sih running pop up shot what the fuck is this ini kalo misalnya posisi AM aja gak bisa golin ya kalah sama Schneider S-Dev yang udah keluar kemaren-kemaren loh Schneider S-Dev aja bisa jebolin anjir udah gitu Schneider itu ada easy win ada eee 1-2 Ren-Enhanced 3-2 Ren-Enhanced jadi lebih enak kalo pake Schneider ya ini pake Pepe ya Allah udah bone nya cuma 5% apes banget hidup lu Pepe kepek bener dah wah tiba-tiba ini anak Genjo tiba-tiba critical kuning bener bener apes banget tapi harus itu goal sih wah ini gila sih sampah banget sih anjir udah udah sampah anjir kalo Tsubasa yang kalo rendang itu critical kuning gitu masih bisa dapet ini kaget cu gue pengen ngoper ke si Clive vertical nya ntar kita mulai dulu oke eee eee hmm udah lah gak bisa kayak sini Stamina Pepe juga udah abis guys Pepe udah bener-bener super trash sih guys ya lah Clayford aja lah sumpah Pepe udah gak bisa dipake sih guys ancur banget ini kita ada Stamina Killer gak sih? oh Catch Killer ya 25% ya ini nih auto intercept RIDAS nya ini nih yang mantep banget ini nyesel nyesel gue gak gacha Brian waktu itu ya gila Brian kalo di team Europe bakal OP banget sih guys ya oh gue critical kuning dong gak goal dong itu pembalasan Pepe itu gara-gara Pepe gak goalin akhirnya dapet RNG guys wah sumpah tapi Pepe bener-bener gak bisa dipake sih guys lu kayak orang yang bener-bener kepepet banget nih misalkan nih nggak bisa guys sumpah wah Allah jelek banget sih udah gitu dia skillnya ini ke shot doang ya except flying lagi idih nggak ini udah jelek banget guys simpah jelek banget ya kena sih warna hijau wajar wah gila 3 per 10 sih sumpah Leo masih 5 per 10 Santana 4 per 10 Pepe 3 per 10 guys sumpah Pepe paling hancur udah paling reviewnya paling terakhir lama jelek lagi mungkin nih orang-orang yang nonton langsung aduh kecewa banget gue gue pikir bakal bagus ya ternyata tidak kalian easy skip eh kalian easy skip banget sih buat banner ini ya oke berarti segitanya untuk video kali ini thanks for watching and see you next video guys komen di bawah menurut kalian gimana pepeknya bye bye ya guys ya